Terima kasih Anda masih bersama kami. Puluhan warga lering Gunung Kelut Kabupaten Kediri berunjuk rasa di depan gedung DPRD setempat mereka menuntut perbaikan jalan rusak. Unjuk rasa ini dilakukan warga desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri di depan gedung DPRD Kabupaten Kediri. Mereka meminta adanya perbaikan terhadap akses jalan di desa setempat yang rusak. Imam Muhaimin, koordinator aksi mengatakan sudah lebih empat tahun jalan itu rusak parah. Jalan berlubang sejauh tiga kilometer dan dianggap membahayakan keamanan bagi pengendara. Banyak pengguna jalan yang mengalami kejelakaan. Menuntut tanggung jawab kerusakan jalan yang berada di wilayah Manggis Ngancar. Di situ karena banyak persoalan yang sudah lama sejak tahun 2018 sampai sekarang. Itu harapan kami jalan rakyat tersebut segera diperbaiki dan bisa di eksekusi sama stakeholder yang ada. Mungkin itu rekan-rekan dari media yang bisa sama. Jawabannya apa yang didapatkan dari pertemuan ini tadi? Saya terima kasih untuk pertemuan audensi di media ini Pak Kesimpangan dari Pak 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 Pak. Kita sudah komunikasi insya Allah di akhir bulan ini itu sudah eksekusi pengerjaan jalan. Dalam aksi unjuk rasa itu, masa ditemui oleh pihak Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri dan PLT Sekretariat Dewan atau Sekuan Kabupaten Kediri. Pihak dinas berjanji mulai memperbaiki pada awal Agustus 2022 mendatang. Dari Kediri, Masyari Almer melaporkan.